Hai salah satunya adalah saya rekomendasikan tidak adalah rekomendasikan adalah bibit dari kelengkeng aroma durian gitu ya silahkan nanti coba atau nggak kalau yang sudah mau bibit dari cangkokan hasil cangkokan nanti silakan ya bisa kunjungi di toko kami yang Insyaallah nanti akan kami sertakan di apa namanya di dekripsi ya luar ya kita mungkin kurang lebihnya seperti itu jadi seperti ini gambarannya ya ini udah umurnya dua bulan dari hasil kita semai dari biji tadi ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar lor semuanya-nya sahabat yang ada Sihan Tiroh semoga kabarnya hari ini setiaan ada doain sahabat-sahabat yang ada semuanya Sihan Tiroh semoga selalu bahagia dan ceria selalu ya jelir ya yang kita nanti-nanti atau yang kita harapkan itulah jadi bahagia ceria selalu sehat walafiat dunia dan akhirat gitu bahagianya Oke lor kali ini tiada akan berbagi ya sedikit mengenai budidaya atau cara cepat atau cara mudah cara jitu cara sederhana barangkali begitulah jadi semuanya dirangkum disini lor ya jadi kali ini tiada akan berbagi cara menanam biji kelengkeng apa namanya aroma durian ya yang bisa tabu lapot jadi ternyata biji ini sangat ginjah ya nantinya bisa kita gunakan bibit itu sebagai apa namanya media tabu lapot atau bibit tabu lapot jadi gitu lor ya jadi langkah pertama lor jadi langsung saja tanpa bahasa bahasi lor ya jadi saya kasih tahu jadi sebenarnya tidak ada rahasia bagaimana cara kita menyemai pembibitan atau memperbanyak bibit kelengkeng aroma durian yang bisa tabu lapot nah ini lor jadi inilah salah satu biji yang bagaimana biji ini diambil dari buah yang matang yang masak yang saya taruh di bekas minuman ya tapi ini sampai eh lamanya lor lupa waktu itu mau dibuat tutorial kebetulan lupa nah disini sampai tumbuh ya lor ya tumbuh tunas tunas calon bibit baru tapi tidak banyak hanya beberapa gelintir saja bahkan ini banyak kemungkinan biji apa kelengkeng aroma durian ini bisa jadi ada sebagian yang sudah busuk atau mungkin tidak bisa tumbuh gitu lor tapi ya kemungkinan besar hampir 99% nanti akan tumbuh yang mana nanti akan beritahu bagaimana proses pertumbuhannya setelah kita tanam beberapa bulan ke depan gitu lor ya atau beberapa minggu ke depan gitu lor jadi inilah bibit asamunnya dari eh kelengkeng yang sudah masak diambil dari buah matang ya kelengkeng aroma durian itu ya jadi kali ini tiada akan berbagi caranya menanam biji atau menanam bibit atau memperbanyak bibit kelengkeng aroma durian yang kita ketanam di media pot sebagai bahan media semai atau memperbanyak pembibitan atau sebagai apa nah yang percepat pertumbuhan dari biji aroma durian oke lanjut saja setelah biji sudah ada kemudian potnya sudah ada kemudian medianya nah ini tidak bosan-bosan juga lor jadi tiada selalu mengingatkan bahwa eh ini paling penting ketika kita ingin memperbanyak pembibitan atau menanam eh budidaya bibit tohon kelengkeng aroma durian tentu saja medianya ya jadi medianya ini adalah kohe tanah dan eh apa eh sekam gitu tapi sekamnya sekam mentah lor tidak ada pakai sekam mentah sama saja silur ya karena ini sudah saya fermentasi ya tidak kalah suburnya kemburnya dengan eh media kita pakai kokopit atau sekam bakar gitu jadi langkah pertama lor jadi ini adalah pot yang sudah kita siapkan tadi langsung saja ya tanpa pikir panjang langsung kita isi pot ini dengan media tadi dengan media sekam sekam yang dicampur dengan pot kohe dan tanah sedikit tapi dibanyakan sekamnya lor ya jadi perbandingannya satu ember itu ya satu ember satu ember sekam itu kohenya adalah setengah ember kemudian apa nah tanahnya adalah seper ember tiga nya dari oke tadi gitu lor ya nih seperti dia gitu lor jadi inilah media yang super gembur super subur yang bisa mempercepat pertumbuhan penyemayan pembibitan pohon ya buah kelengkeng aroma durian seperti ini lor jadi setelah medianya sudah siap nah sekarang langsung saja lor kita taburkan beberapa biji ke dalam media tersebut ya ya tanpa kita pilih-pilih lor tanpa kita pilih-pilih yang sudah hidup atau yang masih nah nah setelah nampak seperti ini lor nah ini udah positif hidup lor ya karena ini apa namanya sudah kelihatan tunas barunya saking lamanya lor jadi ini ada kemungkinan ada yang mati ada yang hidup tapi kita tanam aja nanti kita pasti akan membuahkan hasil karena ini cuma ada sebagian masih banyak diantara bibit-bibit ini yang masih layak untuk nah ini udah nih busuk kalau ya ini lor jadi kita nggak salah dipakai yang kalau yang busuk-busuk ini tapi nggak papa buat pupuk nanti kita tahu berapa persen yang bisa hidup karena ini jujur saja kelamaan nyimpannya lor karena sudah dijemur tapi kelamaan dari bersih saking banyaknya bijinya ya apa namanya enggak ke kontrol jadi enggak itu tapi kita lihat nanti ya tiga terkasih tahu yang sudah ada malam meskipun nanti tidak banyak nah sekarang itu kita timbun Nur jadi kita timbun biji tadi dengan sekam lagi nah begitulah prosesnya jadi mudah ya ya jadi mudah amat sangat jadi mudah amat sangat gitu ya cara tiada memperbanyak penyemaian bibit kelengkeng aroma durian nah gitu lor jadi itulah cara kita tiada memperbanyak bibit apa tanaman kelengkeng aroma durian nah ini lor nah langsung saja lor tiada ini apa namanya langsung setiap ada beritahu nah inilah hasil dari penyemaian yang sudah tiada lakukan ya dari hasil nah inilah jadi inilah gambaran nanti hasil yang kita dapatkan dari hasil kita memperbanyak budidaya penyemaian bibitan dari pohon dan apa namanya ke kelengkeng aroma durian tadi seperti ini ya ini usianya sudah dua bulan ya jadi seperti ini nanti jadi prosesnya adalah amat sangat tadi amat sangat mudah cara menyemainya cara menanamnya ini tinggal kita pindahkan ke dalam polybag kita cabut satu-satu kemudian nanti kita tunggu satu bulan kedepan kita grafting atau kita okulasi jadi bisa kita gunakan sebagai bibit tabu lapot nah itu lor ya jadi hasilnya sangat memuaskan karena ini adalah salah satu bibit kelengkeng yang ginjah sekali yang tak kenal musim gitu lor ya jadi salah satunya adalah saya rekomendasikan tidak adalah rekomendasikan adalah bibit dari kelengkeng aroma durian gitu lor ya silahkan nanti coba kak atau kak kalau yang sudah mau bibit dari cangkokan hasil cangkokan nanti silakan ya bisa kunjungi di toko kami yang insyaallah nanti akan kami sertakan di apa namanya di dekripsi ya lor ya gitu mungkin kurang lebihnya seperti itu jadi seperti ini gambarannya ya ini udah umurnya dua bulan dari hasil kita semai dari biji tadi ya oke lor silahkan punya minat nanti silahkan merapat kunjungi link toko kami oke semoga bermanfaat video yang tidak ada bagi kali ini dan semoga menginspirasi dan selamat berkebun dan semoga sukses ya selalu untuk kita semua oke lor kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati